Setelah itu, Satlantas Polda Metro Jaya menutup dua jalur cepat terkait proyek revitalisasi Simpang Susun Semanggi. Ya, pertama adalah jalur cepat dari Sudirman untuk mengarah ke Cawang, dan kedua adalah jalur cepat Sudirman arah Grogol di samping Hotel Sultan. Proyek revitalisasi Simpang Susun Semanggi ini menyebabkan penutupan jalur di beberapa titik. Untuk tahapan pertama, ada dua jalur. Antara lain, jalur cepat arus kendaraan yang mengarah ke Cawang dan sekitarnya. Kedua, jalur cepat dari Jalan Sudirman menuju arah Grogol, Slipi, dan sekitarnya. Penutupan ini masih akan mengikuti situasi dan kondisi dari perkembangan proyek revitalisasi Simpang Susun Semanggi. Nah, kita akan mencoba untuk melihat seperti apa nanti arus lalu lintas rekayasanya. Nah, pengendaraan roda dua dan juga empat yang biasa melintasi Simpang Susun Semanggi ini diharapkan untuk menggunakan jalur lambat serta jalur alternatif yang sudah disediakan. Dan Alfian, berikut kita lihat pengalihan arus dan jalur alternatif yang bisa digunakan pengendara mulai pagi ini. Ini informasi sangat bermanfaat bagi mereka yang mau beraktivitas di titik-titik ini. Ya, ada beberapa jalur alternatif yang bisa digunakan. Antara lain, bila kendaraan mengarah ke Cawang bisa menggunakan Jalan Profesor Dr. Satrio, kemudian Jalan Kasab Langka, dan lainnya hingga sampai ke Sawang. Ya, sementara kendaraan yang mengarah ke Slipi, Grogol, dari arah Blok M bisa menggunakan Jalan Pintu Gelora 1 Senayan, Jalan Nasi Afrika, dan Tentara Pelajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.